Geng Girl Squad Dan dirinya menjadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangga orang lain Mendengar berita ini kemarin Nia yang ditemui oleh awak media akhirnya buka suara Dibalik alasan hengkangnya karena Nina dari Girl Squad Masalah Nina keluar itu gak bisa dikaitkan dengan berita yang dikabarkan Nina pelakor atau segala macam Karena tentang itu tolong ditanyakan sendiri ke Ninanya apakah itu benar atau tidak Cuman kalau Nina keluar itu karena dia, dia pengen aktif pencertinya dia itu Jadi dia gak bisa kebanyakan ngumpul sama kita gitu Jadi yaudah gitu tapi bukan gara-gara isu pelakor itu Kalau itu sih mending ditanyain langsung aku gak mau ikut ikutan Lalu apakah anggota Girl Squad masih berkomunikasi dengan Karenina semenjak dirinya memutuskan untuk keluar? Gak sering ngumpul sih udah gak pernah ketemu malah gak ngerti orang dia sibuk banget sama si caruti-carutinya itu Berita orang ketiga yang tengah ramai menjadi bahan pemberitaan memang tidak luput dari perhatian para anggota Girl Squad Bahkan sebagai wanita yang sudah berkeluarga tentu saja, Nina sangat tidak setuju dengan tindakan atau hadirnya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga orang lain Ya bukan Girl Squad doang menurut aku sih yang anti pelakor, semua orang juga anti pelakor, aku rasa ya gitu Ya bukan gak bisa di, ya apalagi Girl Squad maksudnya apalagi juga aku, aku seorang istri